Jelang debat ketiga, Cawapres nomor 02 Sandiaga Uno justru habiskan waktu dengan bermain basket di bulungan Jakarta Selatan. Yang seru, Sandi ditemani Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama atau Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu, keduanya juga asik menyantap bubur sembari bertukar pikiran terkait materi debat ketiga. Kalau dari kesehatan anak-anak muda, selain didorong untuk menjadi entrepreneur, mereka juga harus mampu untuk menjaga kesehatannya dengan kegiatan promotif preventif. Saya lihat juga ketenaga kerjaan ini, khususnya milenial, yang mendominasi pengangguran sekarang, 61% daripada pengangguran itu adalah di kaum anak muda. Ini yang mudah-mudahan bisa kita bukakan solusi untuk memastikan 5 tahun ke depan mereka mendapatkan peluang kerja. Akui tidak bisa hadir di lokasi debat, Ahaye yakin Sandi mampu tampil memberikan gagasan baru untuk pembangunan sumber daya manusia ke depan. Kemudian masalah pekerjaan Bang Sandi tentunya sangat piawai untuk bisa mengajak masyarakat kita anak-anak muda untuk semakin mengembangkan jiwa kewirausahaan, entrepreneurship yang sangat kurang hari ini. Debat ketiga ini menjadi satu-satunya debat yang mempertemukan Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno. Dimulai pada pukul 8 malam, debat akan membahas 4 isu utama yaitu tentang kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan dan juga sosial budaya. Prihar Dhani Purba, Aristio Rusmana melaporkan untuk NET.